Perekam video syur guru dan siswinya di Gorontalo ternyata sahabat korban dan masih di bawah umur. Ia merekam dan berniat memberi bukti kepada istri pelaku mengenai kelakuan pelaku. Pelaku video syur merupakan guru berinisial DH, 57, sementara korban adalah muridnya sendiri P, 16. Kapolres Gorontalo, AKBP Deddy Herman pada Rabu, 25 September 2024, mengatakan perbuatan asusila itu direkam tanpa sepengetahuan tersangka dan korban. Ia berniat menyerahkan rekaman tersebut ke istri tersangka. Sebelumnya keluarga DH sempat tidak percaya ketika diberitahu perbuatan asusila yang dilakukan tersangka. Oleh sebab itu, sahabat P berniat memberitahu bahwa keduanya sudah melampaui batas. Ia merekam menggunakan handphone rekannya yang lain. Rekannya itulah yang menyebarkan video tersebut. DH kini ditetapkan sebagai tersangka. Deddy mengungkap, modus yang dilakukan DH sehingga membuat siswi tersebut mau diajak berbuat mesum sudah dilakukan sejak 2022. DH mulai mendekati dan merayu siswi tersebut dengan berbagai cara, termasuk kerap membantunya. P merasa dirinya diayomi dan nyaman dengan perlakuan DH, hingga akhirnya guru dan siswi tersebut menjalin hubungan. Polisi mengatakan DH berbuat asusila terhadap korban sejak Januari 2024 hingga September 2024. Usai videonya viral di media sosial, korban trauma, takut dan malu. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!